Oh my god, aku lapar sekali guys Kalian lihat hanggar barku itu Oh no, aku lapar sekali Tapi disini gak ada hewan yang bisa aku makan Gimana ini guys, hanya ada pohon-pohon Yaudahlah, terpaksa guys Aku bakalan makan pohonku rasa Semoga ini bisa dimakan Aku bakalan paksa-paksain guys Au, au, sakit Pohon rasanya keras guys, sakit semua gigiku sekarang Hah, untungnya itu bisa mengisi perutku lumayan Oh, kenapa ini? Aku dapet efek haze 10 detik, oke Aku bakalan mengambil beberapa kayu lagi guys Yeah, aku berhasil dapetin 3 nih Aku bakalan makan lagi, yes Let's go, yeah Enak banget guys, mantap kan Oke, pause disitu Kalian mungkin bingung kenapa aku bisa makan kayu itu Well, kalian mungkin sudah membaca judulnya Ini adalah Minecraft, tapi kita bisa memakan semua block Dengan menggunakan mod ini, aku bisa mengubah seluruh lingkungan disini Menjadi makananku Kalian lihat disini ada dirt Well, ini adalah sarapanku guys Nyam, 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 nyam Rasanya seperti poopnya Baba Weh, gak enak, gak enak Hari ini kita bakalan mencoba semua block yang ada di Minecraft Kita bakalan ngetes mana yang paling enak Dan mana yang paling mempunyai banyak manfaat Tapi sebelum mulai video ini, aku mau bilang Kalau misalnya mod ini dibikin sama Flytree Jadi kalau misalnya kalian mau bikin mod seperti ini juga Kalian bisa pergi ke websitenya Dan kalian bisa beli custom mod sesuai dengan keinginan kalian Jangan lupa juga untuk like video ini Soalnya 45 ribu like, aku bakalan bikin video-video challenge Tapi tentunya dengan benda-benda yang lebih aneh lagi Dan selagi kalian disini, aku cuma pengen bilang 99% dari kalian yang nonton itu udah subscribe semua Jadi kalau misalnya kalian belum, berarti kalian adalah 1%-nya Jadi please subscribe biar kalian bisa masuk ke 99% GE So ya, jadi langsung aja tanpa bahasa-bahasa lagi I hope you guys enjoy Tapi sebelum mulai video kali ini Aku pengen kenalin kalian ke aplikasi editing video Di HP, bernama Vive Apa kalian mau belajar edit video Tapi sibuk dan gak punya waktu luang Mau cari aplikasi yang gratis Tapi rata-rata masih meninggalkan watermark Tenang Vive Video Maker adalah solusinya buat kalian yang gak mau ribet Soalnya udah ada puluhan template yang sudah disediakan Dan cara gunanya sangat gampang Pertama kalian pilih dulu Salah satu template yang udah digunakan sama jutaan pengguna Contohnya tema Idul Fitri nih Kalian tinggal masukkan gambar dan tunggu sebentar Lalu selesai Jadi yuk pakai template-template Idul Fitri ini Untuk menyambut bulan suci Ramadan Kalian juga bisa cari template yang sering digunakan sama user lain Contohnya nih, kalian bisa pergi ke tab hot Yang artinya itu sering dipakai oleh pengguna yang lain Lalu kalian bisa pilih template yang kalian suka guys Contohnya ini nih Aku langsung aja masukin foto-fotoku Tunggu sebentar Dan selesai Hasilnya akan jadi seperti ini guys Jadi tunggu apa lagi guys? Yuk download 5 di Playstore Atau menggunakan link di deskripsi Dan jangan lupa untuk berikan komentar dan rating bintang 5 pada Google Playstore So ya, jadi langsung aja lanjut ke videonya guys Oke, jadi blog pertama yang kita bakal coba adalah yang seperti tadi guys Aku bakal mencoba kayu sekarang Seperti yang kalian tau barusan Kayu bisa membuatku memiliki efek haze Yang mana sekarang ini aku sudah mengalaminya guys Efek kuning-kuning Pukulanku bisa menjadi lebih cepat Jadi aku bisa memainin kayu lebih banyak lagi guys Nah, tapi aku bingung nih Apakah kalau misalnya ini dirubah menjadi plank bisa juga ya? Bentar, kita bakal Oh, bisa Yes, sama-sama haze juga guys Wah, tapi ini lebih profit ya Kalau misalnya kayu doang namanya 2 hunger bar Tapi kalau misalnya kita jadiin plank Kita bisa makan banyak guys dari 1 kayu itu ya Wah, ini sih life hack ya Kita bakal memainin kayu untuk menjadi bekal kita nanti ya Tapi selain dimakan, tentu saja kalian bisa merubahnya menjadi crafting table Yang mana kalian bisa membuat tool-tool kalian Tapi kalian tau sendiri kenapa aku membuat wooden pickaxe ini? Bukan untuk memainin biasa guys Aku pengen cari makan Ah, cari makan itu susah sekali guys Kita harus memainin dulu ya Di jaman kakek dulu Hewan-hewan banyak banget Makanan berlimpah Sekarang kita harus makan tanah Makan batu Makan kayu Sedih banget Yeay, ini dia batu Makanan favorit kakek ya Hmm, ini mantep 3 batu ya Kita bakalan ambil 1 lagi buat nyemil nanti Kita bakalan bikinin pickaxe Dan kita bakalan cemil cobblestone ini Nyam-nyam-nyam-nyam Enak banget guys Dapet weakness tapi punya resistance Ah, cemilan kakek sangatlah ekstrim Bukankah begitu? Ih, tapi disini ada cool guys Kalau misalnya aku makan langsung bisa gak ya? Gak bisa Harus bentuk blok ya? Bentar Aku bakalan mengumpulkan sembilan Supaya aku bisa bikin block of cool guys Oh, lihat ini Ada rejeki numpluk guys Ya, ada pertairan juga Lumayan ini nyemilnya Oke, kita udah dapet sembilan Kita bakalan pergi ke crafting table kita Untuk membuat block of cool kita guys Seperti ini PEM Saatnya guys, saatnya Kita bakalan memakan arang Biasanya kita bilang Kalau misalnya makan dried kelp seperti ini Itu seperti makan arang Tapi enggak lagi guys Enggak Kita bakalan buang ini Itu adalah arang KW Kita bakalan makan arang yang original sekarang guys Let's go ya Kita bakalan makan 3, 2, 1 Ya, apakah enak? Wow Wow Eh, kenapa aku kok ada apinya? Tapi kenapa kok aku gak kebakar ya? Ya, aku membuat kebakaran hutan guys Wow Sepertinya itu adalah efeknya arang tadi ya Tubuhku jadi ada apinya Tapi untungnya aku dapet fire resistance Jadi gak terlalu sakit ke api guys Kita bakalan coba yang lain-lain Eh, bentar Ini ada zombie apa sih? Aku gak mau dagingmu Dagingmu bau Mending aku makan blok aja bang Ih, ini buang aja gak mau Blok yang selanjutnya yang pengen aku makan Adalah iron ore Yang untungnya aku punya di tanganku sekarang guys Mungkin kita bakalan ngicipin you know He he 3, 2, 1 Makan Yes Apa ini? Oh Oh my god What? Aku, aku dapet darahku sebanyak itu Oh my god Ini blok emang the best ya Udah rasanya enak Meskipun sedikit kerasi ya Dan manfaatnya juga banyak guys Eh, tapi kok Kok udah hilang? Ini cuman bentaran apa? Yaudah lah Bentar Ayo kita bakalan lawan zombie-nya Selagi kita kuat Yeay Apa kamu? Apa kamu ah? Kamu tidak bisa menyerangku Coba serang Coba serang Gak sakit Gak sakit bang Tapi udah guys Kita gak boleh keterusan ya Kita bakalan bikin 3 iron sisa kita Menjadi iron ingot Well, tentu aja Supaya aku bisa memain Banyak blok yang lainnya Aduh, jangan lawan terus dong Aku udah lumayan lapar nih Ayo lah bang Jangan serang gini lah bang Aku udah kehabisan makanan nih Aku males harus nyemil dirt Ya, ya Nyemil apa nih? Nyemil cobblestone apa? Yaudah nyemil cobblestone Yah, ketaruh dah Nyam, 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 nyam Ini baru nyemil Ah, kurang Aku Ih, ketaruh mulu Makan, makan Nah Cuman sengah Yaudah lah Makan tanah aja lah Tanah, tanah Yeay Ini Oh, dapet slowness Nyemil tanah is the best guys Sangat enak ya Meskipun teksturnya Seperti pupbaba 3 iron sudah selesai guys Kita bakalan bikin iron pickaxe Bentar, aku gak punya stick Ah, aku kebanyakan ngemil Oke, kita bakalan bikin Iron pickaxe Yeay Udah selesai guys Kita bakalan mining lagi ya Selanjutnya yang pengen ku makan adalah Block diamond Aku udah berdeterminasi nih guys Aku ingin makan benda mahal Yeay, lumayan guys Aku menemukan iron-iron ku disini ya Tapi aku harus berprinsip Aku gak boleh nyemilin iron ini Aku harus simpen buat masa depanku men Kalau misalnya ku cemilin mulu Ntar aku gak kaya-kaya ya Oh, aku menemukan sebuah cave Yes, ini dia Oh, aku menemukan diorite Aku mau, aku mau diorite ini Aku pengen coba rasanya seperti apa ya Kita bakalan makan guys Benda-benda putih ini Hmm, enak banget Aduh, keras sebenernya sih Dapet night vision Oke, lumayan Well, sebenernya gak terlalu berguna sih Soalnya aku pakai resource pack night vision Ah, buah, gak mau Udah gak enak lagi Aku mau yang manfaatnya itu bagus guys Contohnya seperti ini Gold Oh my god Aku dapat apa ini kalau saya gold ya Wah, kalau misalnya makan ini Apakah aku udah jadi sultan geng guys Makan emas gitu loh 3, 2, 1 Bam Gak bisa dimakan Ini bukanlah emas yang bisa dimakan guys ternyata Sial Akanku kembalikan kamu emas Akanku kembalikan kamu ke tempat asalmu ya Yes Ini menjadikan guys Aku tidak mau blok-blok yang tidak bisa aku makan ya Aku hanya mengambil blok yang bisa aku makan Ini banyak banget loh ironnya ya Mantep Ini bisa bikin full iron armor guys Oke, bakalanku bikin di sebelah sini furnace-nya Dan kita bakalan tunggu sambil mencari blok-blok yang keren lagi guys Well, lebih tepatnya blok yang bisa dimakan Contohnya seperti ini guys Gravel Apakah gravel itu bisa dimakan ya? Butiran-butiran dari kerikil ini Apakah bisa dimakan? Masukkan ke mulutku Well, kalau misalnya dirt aja bisa Kenapa ini enggak? Enggak bisa Sedih Ya, siapa juga yang pengen makan kerikil coba Oh, granite Oke, aku bakalan coba makan granite sekarang guys Benda ini merah warnanya Apakah enak? Mining fatigue Ini memberiku mining fatigue Aku jadi enggak bisa mining Enggak bisa mencari blok selanjutnya Kalian tahu lah apa yang harus kulakukan Buang! Oh, redstone Oke, aku pengen membuat redstone blok guys Apakah aku bisa mengantarkan listrik Kalau misalnya makan ini? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya guys Dan kita bakalan bikin oke Makan Enggak bisa dimakan guys Terlalu merah ini Kenapa semua blok enggak bisa dimakan? Ini tidak sesuai dengan judulnya Sial, sial Aku tidak mau hal ini Well, untungnya sih iron-aranku udah jadi Jadi aku bisa bikin full iron armor sekarang Yeay, aku jadi lebih aman guys Aku bakalan pengen pergi ke nether guys Jadi aku bakalan membutuhkan flint and steel disini Jadi aku bakalan cari dulu Yes, ini dia Satu flint and steel menjadi band Sekarang kita udah punya bucket Dan kita punya air Kita bakalan ambil Lalu di sebelah situ ada lava kan guys Kita bakalan membuat portal ke nether Apakah di nether juga ada makanan-makanan yang enak gitu guys Aku pengen tau Jadi kita bakalan lakuinnya seperti ini Dan kita bakalan hancurin ini Ya, ini hancur Cepat Nah, hancurin yang bawahnya Kita bakalan kasih obsidian di bawah sini Terus kita bakalan bikin polanya itu Semoga aku ingat ini Ini Terus ini enggak sih Oh, yes, betul Yeay Kita bakalan taruhin semua obsidiannya guys Di sebelah sini Terus di sebelah sini I think Dan terakhir di sebelah sini Tapi enggak kena Kenapa ya? Taruh, taruh di sini Nice Sedikit gagal Tapi tidak ada yang salah guys Kita bisa membuat portal sekarang Let's go Yeay Keluar Oh, ada soul sand Aku pengen coba makan soul sand guys Apakah bisa ya? Bentar, bentar, bentar Yes, bisa guys Oh, yes No No Jadi gelap semuanya Kenapa aku jadi buta bang? Wah, wah, wah Ini makanan gak sehat sih guys Jangan-jangan dimakan ya Bentuknya aja udah kayak gini ya Wah Tolong, gelap Tolong Oh, disini ada makanan lagi guys Bentar Nether egg aku mau ambil Magma block aku mau ambil Yuk, yuk Kita bakalan cemilin yuk Pertama, nether egg Yes, ini dia Fire resistant Oh my god Itu sebenernya bagus banget Kalau misalnya di nether guys Bentar, aku borong nih Aku borong Yeay Aku ambilin semua bang Thank you bang Ini bisa menjadi penyelamatku Kalau misalnya Aduh, gak sengaja masuk lava Ah, tolong Ah, tolong Tolong Aku gak bisa berenang Lebih tepatnya gak bisa hidup sih ya Kalau misalnya masuk lava ya Tapi gak apa-apa Bisa makan nether egg guys Yes Bahkan nether eggnya juga bisa ditaruh seperti ini Supaya kita bisa keluar Ayo, sini Nice Kita tidak kebakaran Menyantui meskipun masuk lava Sangat berguna Sangat berguna Kalau marma block sepertinya gak bisa guys Jadi buang aja Aku gak mau ya Eh, bentar, bentar Aku kepikiran ini bagus guys Balik dulu ya Balik dulu ya Kita bakalan pergi keluar sini guys Kita bakalan mengambil sebuah sand Yang mana kita bakalan ambil satu aja cukup Seperti ini Kalian mungkin bertanya Kenapa aku mengambil sand Well, karena aku bosan dengan makanan yang biasa Aku pengen yang ekstrim Kita bakalan bikin furnish Dan kita bakalan bakar guys Ya, seperti yang kalian duga Aku bakalan makan kaca Eh, tapi sebelum itu Coba makan sand biasanya dong Bisa gak ya? Ah, 3, 2, 1 Wah, bisa Yay Dapet hangar Aku sangka memakan butiran pasir Bisa membuatku semakin lapar Wah, ini sepertinya makanan appetizer yang bagus ya Oke, sepertinya kaca kita sudah jadi juga Dan kita bakalan makan guys Aku bakalan jadi Mas Limbat Yes, makan beling kaca Bagus ya Kita bakalan makan 3, 2, 1 Oh, bisa beneran Ow, ow, ow Takit guys Tenggorokanku kena belingnya Mas Limbat kok bisa ya? Dia terlalu pro seperti ya guys Oke, dan makanan-makanan selanjutnya Aku bakalan cobain Selagi di kreatif Soalnya kalau dapetin sendiri Lama woy Makanan yang aku kepengenin Ada di The End guys Iya, bener sekali Adalah ini Aku pengen makan Endstone-nya Aku pengen tahu Rasanya bulan itu Kayak gimana sih guys Kita bakalan makan Oh, ini dia Yes Oh, wait No, no Aku kena levitation Ya, ya Aku jadi terbang Jadi lamban Wah, ini udah kayak Rasanya jadi bulan Sakit Aku juga pengen makan Benda hitam ini guys Obsidian ya Bakalan aku ambil di kreatif dulu Seperti ini Aku pengen makan, oke Kita bakalan tahu Dapat apa sekarang Kok malah berkurang Bentar, bentar Ini aku makan Tapi malah berkurang Hah, oke Itu menarik Katanya kalau misalnya Skeleton nyerang aku Arrow-nya bakalan mantul Kita bakalan coba Woy, gak mantul Sekem, sekem Nih, aku coba langsung makan nih ya Mungkin efeknya tadi habis Oke, sini Oh, what? Oke, itu bukan mantul Lebih tepatnya Arrow-nya gak kena ya Arrow-nya tiba-tiba langsung Kedefleksi kesini guys Tapi efeknya cuma bentar ya Makanan-makanan yang selanjutnya Sangatlah menarik guys Makanan itu Aku langsung aja Ambil dari kreatif Makanan yang pertama itu Adalah dispenser guys Kita coba makan ya Bam Lumayan mengisi perut Terus apa efeknya Mungkin aku harus punya arrow Di inventoriku Soalnya katanya ngeshoot arrow guys Oh Oh, oke Aku jadi Aku jadi turet guys Lihat ini Tapi gak ada yang kena Ayo bang Kasih tau turetnya bang Ayo Oh, ini dia Yes Ayo tembak And crystal Yeay Aku terus bawa tembak ke situ Ya, gak nyampe Bawunya lemah guys Bawu KW kayaknya Wah, tapi hebat juga ya ini arrow-nya Bisa diambil lagi loh Lumayan, lumayan Selanjutnya Aku bisa makan bookshelf guys Kita bakalan coba ya 3, 2, 1 Makan Bam Apa yang itu jadi Wow Aku jadi kinslong Armor-armorku pada kencan apa Oh iya guys Oh my god Kencannya encanan bagus lagi Oh my god Wah, ini bagus banget sih sebenarnya ya Kalau misalnya unfill makannya gimana Oh, bisa makan unfill Beneran dong Gak ada efek apa-apa Mungkin aku bakalan jatuh Oh my god Itu Itu sangat cepat Aku jatuh semakin cepat Kalau misalnya makan unfill Well, tentu saja Kalau misalnya kamu memasukkan benda berat Seperti unfill ke dalam perutmu Tentu saja kamu bakalan semakin berat Dan semakin cepat jatuhnya Well, 2 benda yang belum kucoba sih Cuman ini ya Kaktus Aku bisa makan kaktus Dan apa Gak terjadi apa-apa Tenggorkanku cuma serik sedikit Oke, mungkin kita coba makan lagi Iya guys Gak terjadi apa-apa Tenggorkanku cuma sedikit Berduri rasanya Well, yang terakhir adalah ini guys Kalian tentu saja tahu Kesukaan kalian kan Kita bakalan langsung aja makan TNT Aku sepertinya udah tahu Apa yang bakalan terjadi guys 3, 2, 1 Yup Apa yang kalian expect Kalau misalnya makan TNT Ya tentu saja meledak lah Perut kalian meledak Oke guys Jadi mungkin sekian dulu Buat episode kali ini Jangan lupa untuk Untuk like, subscribe, dan komen Kalau misalnya kalian suka episode barusan Jangan lupa untuk like video ini Soalnya 45 ribu like Aku bakalan bikin Minecraft Tapi kita bisa makan Benda-benda yang lebih aneh lagi Review terakhirku sih Yang paling enak Menurutku adalah Soalnya udah manfaatnya banyak Rasanya juga enak Eh tapi kalau misalnya Rasanya yang paling enak sih Kayaknya glass ya Kaca guys Makan beling nih Gua Sakti Oke guys Jadi thank you guys for watching And I'll see you guys In the next video Bye guys Goodbye Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax